Puluhan mahasiswa perguruan tinggi di Provinsi Jambi menggeruduk kantor DPRD Provinsi Jambi. Dalam aksinya kali ini, mahasiswa menuntut penolakan pelemahan KPK. Hal ini bertepatan dengan kedatangan Ketua KPK RI, Firly Bahuri di Provinsi Jambi. Puluhan mahasiswa dari berbagai macam perguruan tinggi di kota Jambi, Senin pagi menggelar aksi unjuk rasa. Unjuk rasa mahasiswa kali ini menuntut penolakan pelemahan KPK. Mahasiswa menggelar long match dari simpang BI Jambi menuju kantor DPRD Provinsi Jambi. Aksi ini dilakukan karena puluhan mahasiswa yang mencari Ketua KPK belum kunjung bertemu sejak adanya tes wawasan kebangsaan yang menyebabkan 57 penyidik KPK diperhentikan. Ketua KPK Firly Bahuri dijadwalkan hadir di Jambi Senin 27 September 2021 ini. Selain petunjuk, Firly juga akan melakukan rapat koordinasi di Provinsi Jambi. Menariknya, Firly hadir pada saat mahasiswa melakukan demonstrasi di gedung KPK RI. Hal tersebut memicu pergerakan mahasiswa Jambi. Randy Saputra sebagai koordinator lapangan aksi demonstrasi aliansi mahasiswa Jambi menuntut pemerintah Provinsi Jambi untuk dapat mempertemukan mahasiswa Jambi dengan pimpinan KPK guna menyampaikan 6 poin tuntutan aspirasi mahasiswa. Salah satunya mendesak Ketua KPK untuk mencabut SK nomor 652 dan SK pimpinan KPK tentang pemberantian 57 pegawai KPK yang dikeluarkan pada tanggal 13 September lalu. Kondisi sekarang di pusat itu kita juga sedang melaksanakan aksi dari mahasiswa. Dan ternyata Pak Firly malah justru ke Jambi. Jadi teman-teman di Jambi, walaupun hanya sebagian, karena ada sebagian yang ke nasional. Jadi kami juga turun aksi di Jambi. Karena momentum yang di nasional sebenarnya untuk menemui Pak Firly. Tapi ternyata Pak Firly di sini. Dan di sini kami sebagai tuan rumah, kami hendak beraudiensi dengan Pak Firly dan tidak menyampaikan tuntutan. Dan sampai sekarang kita sama-sama melihat Pak Firly belum keluar.